Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi kali ini saya akan membahas tentang mineralogi Pada mineralogi kita akan membahas segala sesuatu tentang mineral Jadi apa itu mineral? Mineral adalah bahan anorganik yang terbentuk secara alamiah berbentuk padat dengan komposisi kimia yang tetap dan struktur atom tertentu Saat ini dikenal lebih dari 2000 jenis mineral dimana dibedakan berdasarkan sifat-sifat dari mineral tersebut Kapan sih sesuatu itu kita sebut dengan mineral? Mineral ditentukan oleh lima kriteria Yang pertama dia solid Mineral harus bersifat solid atau padat ketika berada di bumi Jadi dia bukan gas bukan juga fluida atau cairan Yang kedua dia harus terbentuk secara alami bukan buatan manusia Yang ketiga harus memiliki sifat anorganik Jadi mineral harus berasal dari zat yang tak hidup Yang keempat Fixed chemical formula Maksudnya mineral memiliki komposisi kimia yang spesifik Maksudnya seperti apa Kita lihat Misalnya saya punya gambar ini Pirit Pirit Jika kalian tahu itu seterusnya kita akan sebut dia dengan Fe S2 Contoh yang lain Hematit Komposisi kimianya seterusnya kita akan sebut dia menjadi Fe2O3 Makanya tadi syarat keempat adalah memiliki komposisi kimia yang spesifik Dan yang terakhir Mineral harus memiliki susunan atom tertentu Maksudnya Jadi tadi setelah memiliki spesifik komposisi kimia tertentu dia juga harus memiliki susunan atom tertentu Contohnya Apa ini Diamond Berlian Dan ini Grafit Oke Diamond dan Grafit sama-sama memiliki komposisi kimia yang sama yaitu karbon Apa sih yang membedakan Diamond ini merupakan mineral dengan kekerasan yang paling tinggi Yang membedakan keduanya adalah susunan atom karbonnya Pada berlian atau diamond susunannya itu susunan karbonnya sangat rapat sehingga menghasilkan mineral yang sangat keras beda halnya dengan grafit susunan atomnya renggang sehingga dia cenderung rapuh Oke sudah terbayangkan bagaimana kita tentukan dia termasuk jenis mineral apa bukan Oke saya coba kasih contoh lagi ya ya ini apa ya batu bara kita coba cek satu-satu apakah batu bara termasuk mineral yang pertama solid apakah dia solid dia solid yang kedua apakah dia terbentuk secara alamiah ya betul nah ketiga apakah dia anorganik tidak kenapa tidak karena batu bara ini terbentuk dari fosil bisa fosil tumbuhan bisa fosil hewan sesuatu yang benda hidup jadi dia termasuknya organik bukan anorganik makanya saya silang disini satu lagi dia memiliki komposisi kimia yang tertentu ya betul komposisinya karbon ini juga betul nah jadi tapi karena dia tidak memenuhi salah satu syaratnya jadi kita tidak bisa sebut dia sebagai mineral jadi batu bara ini bukan termasuk mineral oke setelah mengetahui kapan disebut mineral atau bukan mineral selanjutnya semua mineral yang ada itu ditentukan oleh berbagai sifat misalnya warna bagaimana warna yang dimilikinya ada yang warna kuning ada yang warna abu-abu ada yang warna coklat dan lain sebagainya dibedakan juga berdasarkan kekerasannya ada yang paling tinggi kekerasannya itu diamond ada dengan tingkat-tingkat kekerasan yang berbeda-beda dan lain sebagainya ini adalah tingkat kilap ini goresan ini bentuk patahannya dan lain sebagainya nah setelah karakteristik mineral nanti kita akan mengklasifikasikan mineral nah klasifikasi mineral klasifikasi mineral itu kita bedakan berdasarkan dia termasuk natives apa bukan sulfida apa bukan oksida apa bukan dan lain sebagainya nah untuk pembahasan tentang karakteristik mineral dan klasifikasi mineral nanti akan saya sampaikan lebih detail di pertemuan selanjutnya nah untuk materi tentang pengertian mineral sampai sini nah tapi karena kita sebagai metallurgis yang belajar tentang mineral saya tugaskan kalian untuk membuat minimal 10 jenis mineral yang termasuk mineral logam dan 10 jenis mineral yang termasuk mineral non-logam baiklah sekian materi kali ini dari saya kalian boleh sampaikan kritik dan saran di kolom komentar nanti referensi yang saya gunakan pada slide ini akan saya tuliskan di description box terima kasih sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh